Baju terus min satu banyakan Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Materi pada pembelajaran kali ini yaitu tentang mengaksir operasi hitung dua bilangan Pekalian dan pembagian Namun sebetulnya Seperti biasa kalian kerjakan dulu Tabel perkalian di buku modul pada halaman 70 Waktunya 5 menit dari sekarang Sudah selesai anak-anak sekalian? Kalau sudah cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang ada di depannya Pak Uli Bagaimana? Apakah kalian buka semua? Luar biasa Insya Allah kalian sudah bisa Kalian sudah setiap kali MTK kalian belajar perkalian Baiklah anak-anak sekalian Kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini Yaitu Menaksir hasil operasi hitung dua bilangan Yaitu nanti perkalian dan pembagian Untuk itu kalian perhatikan dengan baik-baik penjelasan dari akhulu Yuk kita mulai saja Perhatikan dengan baik ya Menaksir hasil perkalian dan pembagian Khusus untuk perkalian dan pembagian Biasanya dalam soalnya itu tidak ada perintah untuk dibulatkan ke apaan Misalkan kesatuan, kebuluan, atau keratusan Untuk itu pembulatan yang dilakukan pada operasi hitung perkalian dan pembagian Itu disesuaikan dengan bilangan pada soal tersebut Contoh seperti yang dilakukan adalah 13 dikali 125 Maka pembulatannya adalah 13 ini termasuk bilangan apa ini? Satuan Puluhan Atau ratusan Apa? Iya Iya 13 itu masuk dalam kelompok puluhan Karena 13 termasuk kelompok puluhan Atau bilangan puluhan Maka pembulatannya adalah 13 ini dibulatkan ke puluhan terdekat Masih ingat caranya Kalau pembulatkan ke puluhan terdekat Yang dilihat atau diperhatikan Apanya? Iya betul sekali Satuannya 13 ini Satuannya yang mana? Yang bilangan 1 atau 3? Iya betul sekali Yang 3 Satuannya dari yang 3 3 ini termasuk bilangan kiri atau bilangan kanan Bilangan Kiri betul sekali Karena bilangan kiri berarti Bilangan 3 ini Apa? Berubah menjadi 0 Dan yang di depannya Dan yang di depannya Tepat Atau membulatannya Yang dimasukkan ke sini Nah Tapi kira-kira 13 itu dibulatkan menjadi 10 Kemudian yang sehingga 125 125 ini termasuk dalam bilangan atau kelompok Satuan, puluhan, atau ratusan Betul sekali Betul sekali Ratusan Membaca saja kita sudah tahu 125 berarti ratusan Berarti 125 ini Kita gunakan ke ratusan terdekat Masih ingat Kalau membulatkan ke ratusan terdekat itu Yang dilihat Itu diperhatikan yang mana Satuannya Puluhannya Atau ratusannya Apanya? Puluhannya Manakah bilangan Ini yang menempati Puluhan Satu Dua Atau lima Masih ingat ya Caranya kalau masih bingung Kita baca saja 125 Mana yang belinya Ada puluhannya Iya Dua Dua puluh Berarti puluhannya berarti Berarti Yang akan Yang kita lihat adalah Bilangan Duanya Karena ini yang menempati Puluhan Nah sekarang Dua ini Termasuk bilangan kanan Atau bilangan kiri Bilangan Kiri Betul Bilangan kiri berarti Berubah menjadi Nol Depannya Tetap Belakangnya ini Otomatis Nol Kita masukkan ke sana Jadi Menjadi Seratus Lalu sudah begini Tinggal kita kalikan Sekarang tinggal Sepuluh Dikali Seratus Bagaimana caranya Pak Guru kasih Cara yang Mungkin Insya Allah Mudah Kita lihat Korek-orekannya Pak Guru Misalkan disini Kertas karek-karekan Kalian Pak Guru akan Menggunakan Perkali Bersusun Yaitu Seratus Dikali Sepuluh Perhatikan Ini cara yang Insya Allah Mudah Kalian Insya Allah Bisa Kita lihat Nolnya Nolnya Berapa Ini Ada Tiga Nolnya Tiga Nolnya Pak Guru simpan dulu Pak Guru simpan dulu Disini Keluarkan Keluarkan Ser Satu Ser Dua Ser Tiga Ya Pak Guru Keluarkan Rapus Berapa Tinggal Berapa Berapa Tinggal Satu Kali Satu Pak Guru Kalian Boleh lihat Di Pabel Satu Kali Satu Berapa Satu Kalau Sudah Begini Nah Nol yang Tadi Pak Guru simpan Masuk Tanda Disini Satu Satu Dua Sat Tiga Kalau Nolnya Tadi Yang Pak Guru simpan Tiga Maka Yang Masuk Tiga Berarti Hasilnya Adalah Seribu Mudah Bukan Berarti Sepuluh Kali Seratus Adalah Seribu Mudah Bukan Sekarang Contoh Contoh Kedua Contoh Yang Kedua Yang Seperti Dibuku Mudul Adalah 167 Dibagi 23 Dan Lihat 167 Itu Termasuk Kelompok Satuan Puluhan Atau Ratusan Ratusan Karena Ini Kelompok Ratusan Maka Pembulatannya Kita Bulatkan Ratusan Terdekat Maka Yang Dilihat Adalah Puluhannya Manakah Yang Menempat Puluhan Mana 6 6 Ini Bilangan Kanan Atau Bilangan Kiri Kanan Kalau Kanan Berarti Berubah Menjadi 0 0 Di depan Ditambah 1 Menjadi 2 Belakangnya Otomatis 0 Tuliskan Disini 100 Nah Pembulatannya Berarti Menjadi 200 Sekarang Dibagi 23 23 Kita Masuk Kelompok Bilangan Puluhan Kalau Bilangan Puluhan Berarti Kita Bulatkan Kebuluhan Tentukan Yang Dilihat Adalah Satuannya Yang mana 2 atau 3 3 3 termasuk Bilangan Kiri Berarti Berubah Menjadi 0 Depannya Tetap Tuliskan Di sebelah Nah Kalau Sudah Seperti Ini Berarti Tinggal 200 Dibagi 20 Sekarang Orek-orekannya Ya Orek-orekannya 200 Dibagi 20 Untuk Menghitung Kebagian Ini Banyak Caranya Ya Tapi Akan Kita Belajar Caranya Insyaallah Mudah Ini Kan 200 Dibagi 20 Kalian Boleh Begini 20 Dikari Berapa Supaya 200 Faktor Lalu Besar Ini Sampai 100 Oke Faktor Akan Memperkecil Bilangannya Caranya Adalah Mudah Sekarang Kita Hilangkan Rol Tapi Harus Berpasangan Pasangan Yaitu Ini Berpasangan Lagi Kita Hilangkan Tinggal Berapa Tinggal 20 Dibagi 2 Berapa Hasilnya Kalau Kalian Masih Menggunakan Cara Perbagian Maka Kita Ubah Pernyataannya Menjadi Perkan Caranya Caranya Dua Dikali Berapa Supaya 20 Nah Kalian Boleh Lihat Tabel Lupa Kalian 2 2 Kali Berapa Yang Hasilnya 20 Berapa Dan Seperti Yang Tadi Pak Bajarkan Kalian Boleh Diulang Lagi Videonya Caranya Oke Pak Bajarkan Waktu 10 Menit Oke Kencakan Mulai Dari Sekarang Bagaimana Sekalian Sudah Selesai Mudah Nah Kalau Sudah Sekarang Kita Cocokan Bersama Sama Dengan Jawabannya Pak Bajarkan Sini Depan Itu Semua Alhamdulillah Kalau Masih Bingung Diputar Lagi Videonya Bagaimana Cara Mengerjakannya Bagilah Anakimu Sekalian Untuk Selanjutnya Tugas Kalian Di rumah Adalah Mengerjakan Kegiatan 3 Nanti Kita Akan Koreksi Bersama Sama Setelah Sholat Isha Akan Pak Kirimkan Jawabannya Kalau Kalian Sudah Sama Dengan Pak Loh Kalian Sudah Marilah Pembelajaran Pada Bagi Hari Ini Kita Akhir Bersama Dengan Doa Khafarat Majlis Bersama Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allainah Ilah Anta Astaghur Bawat Wilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baju Terus Min Satu Banyakan